Ya pemirsa, Polda Sumatera Selatan melalui Dirbin Mas Polda Sumsel menggelar supervisi dan apel Babin Kamtip Mas Zona 5 di Polres Ogan Komri Ulu pada Rabu kemarin. Menariknya ada satu-satunya babin perempuan yang menjalani tugas mulia tersebut. Polda Sumsel menggelar apel Babin Kamtip Mas di Polres Ogu guna untuk pemantapan peran dan tugas fungsi Babin Kamtip Mas dalam mendukung Pilkada 2024 yang damai dan kondusif di wilayah Sumsel. Kegiatan itu dipimpin Kasub Dit Babin Kamtip Mas, Dirbin Mas Polda Sumsel. Menariknya ada satu-satunya babin kamtip mas perempuan yang bertugas di Polres Ogu bernama Bribka Murniati Dabuke atau Akrabdisapa Bribka Belinda. Dengan gagahnya ia menjalankan tugas untuk menjadi babin kamtip mas di Kelurahan Sukajadi Kejambatan Batu Raja Timur. Dirinya mengaku banyak suka dan duka menjadi polisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tugas yang dijalaninya bisa dibilang berat bagi seorang perempuan, apalagi tugas seorang babin kamtip mas tidak kenal waktu untuk memberikan pengarahan dan pelayanan bagi wilayah binaannya. Saat ini saya menjabat sebagai babin kamtip mas Kelurahan Sukajadi dan saya menjabat di sana sudah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Suka dukanya menjadi babin kamtip mas, banyak sukanya kita anggota lebih dekat dengan masyarakat. Pas itu ada kejadian, pas kita lagi mati lampu, jadi di situ suami lagi dinas Kepalembang, anak-anak tidak ada yang jaga, terpaksa kita ke sana bawa anak-anak. Perempuan yang mempunyai dua orang anak ini, bahkan di beberapa kesempatan pernah membawa anak-anaknya untuk ikut menjalankan tugas saat malam hari, karena sang suami pada saat itu juga sedang bekerja. Aibda Melinda menjadi babin kamtip mas dengan kelurahan sukajaya, jadi dengan kesadaran, ikhlas melaksanakan penyuluhan, sambang, dan penegatan kepada masyarakat. Kami yang diutuk atusiat sekali, dan ini sangat luar biasa bagi kami, dan sangat membukung perasanan tugas sebagai penjaga keamanan dan kearah kamtip masyarakat. Babin kamtip mas merupakan ujung tombak polri dalam melakukan sambang dan penyuluhan secara door-to-door kepada masyarakat. Dari Ogan Komri Hulu, Widari Agustino, Ainyus, Laporkan.